Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel pojok tani ya di video kali ini hanya ingin mereview tanaman anggur yang beberapa minggu kebelakang baru ditanam jadi saya punya 2 tanam anggur yang baru nih yang baru ditanam kebetulan hari ini usianya sekitar 3 minggu ya 3 minggu alhamdulillah pertumbuhannya lumayan pinggur dulu hanya 60 cm ya sekarang sudah lebih dari 1 m ya ya mungkin ini pengaruh dari media tanam gitu ya dan ini belum menggunakan pupuk sama sekali gitu ya baru menggunakan nutrisi mungkin pemupukan hanya sebatas pemupukan dari media tanam jadi saya biarkan saya ingin mencoba membiarkannya tanpa pupuk kimia dan mungkin nanti kedepannya saya akan coba menggunakan pupuk organik ya tapi mudah-mudahan pertumbuhannya bagus jadi ini jadi ini jenis taldun ya taldun ini jenis taldun kemudian ini jenis lipia ya lipia ini dua-duanya belum menggunakan pupuk kimia belum dipupuk nah media tanam ya mungkin juga bisa menjadi dipercontohan dan bisa dicoba oleh teman-teman kalau memang ini menurut teman-teman bagus ya jadi menurut saya pun karena terus saya belajar bagaimana cara mengkomposisikan media tanam ini cukup bagus ya dengan media tanam seperti ini ini ternyata cukup bagus dibandingkan media tanam yang sebelumnya saya buat nah media tanamnya ini menggunakan tanah dan dari bawah tanah humus bercampur humus akar bambu ya dicampur dengan media tanam sekambakar dan dicampur dengan kotoran hewan ya kotoran kambing dua media tanam sekambakar dua tanah humus bambu dan satu bagian kohe ya kotoran hewan nah ini juga sama jadi hanya ingin melihat perkembangannya saja mengamati gitu ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi perbandingan saya pribadi ketika ingin menanam pohon anggur yang baru nah nanti saya akan coba apa akan saya coba dengan komposisi media tanam berbeda kemudian saya lihat bagaimana perkembangannya kalau media komposisi media tanam yang saya gunakan ini ya alhamdulillah menurut saya cukup vigor ya cukup vigor nah ini sudah muncul ini seharusnya ini dibuang ya dibuang dan ingat ketika masa pertumbuhan pertumbuhan seperti ini jangan jangan sekali sekali-kali menghabiskan apa tunas air ya jadi tunas air hanya dibatasi saja jangan dihabiskan karena tunas air sedang cukup banyak vigor-pigurnya ini juga sama ya ini juga nanti kalau sudah 30 cm saya potes pucuknya saya potes pucuknya agar nutrisi terus berlanjut ke batang utama karena ini hanya single gordon saja nanti mungkin rencananya ya ini juga dulu sempat saya potes karena memang saya ingin fokus nutrisinya ke batang utama nah ini juga sama ya pertumbuhannya cukup bagus bahkan ini dulu ketika beli karena lama di perjalanan ini pernah patah ya pernah patah tapi saya paksakan tanam saya paksakan tanam akhirnya ya bisa sembuh sendiri dan tumbuh ya saya kira akan mati karena dulu terlalu lama di perjalanan itu hampir 4 hari ya 4 hari 4 hari itu datang di sore hari dan kondisi apa kondisi tanamannya sudah mulai mau layu ya tapi alhamdulillah dengan perawatan yang bagus dari awal tanam itu bisa terus tumbuh ya saya memilih media tanam akar pohon bambu karena memang sudah banyak yang menyebutkan bahwa tanah-tanah di perakaran bambu itu kaya akan unsur mikroorganisme bahkan bisa mengandung trikoderma yang dapat membantu membunuh jamur-jamur patogen yang bisa menyerang akar mudah-mudahan ini ada trikodermanya di dalamnya dan yang terpenting itu media tanam itu harus banyak unsur-unsur mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman gitu ya ya kita coba menggunakan komposisi yang intinya di dalamnya itu banyak mengandung organisme yang dapat membantu pertumbuhan tanaman seperti ini ya jadi ya mudah-mudahan ini seiring waktu terus tumbuh dan berkembang ya saya mengamati saja dan membandingkan ini usia tiga minggu nanti saya akan review terus usia satu bulan dua bulan tiga bulan yang mudah-mudahan dalam usia tiga bulan sudah cukup bisa mulai persiapan untuk dibuahkan ya mudah-mudahan saya juga kurang tahu tergantung perkembangannya ya tapi ini mudah-mudahan atau dalam waktu enam bulan atau kalau tidak ya setidaknya minimal maksimal satu tahun sudah mulai siap untuk dibuahkan mudah-mudahan bisa tumbuh batangnya tumbuh besar ini belum dipupuk kimia jadi rencana nanti akan dipupuk organik gitu ya kalau memang mudah pupuk organiknya sedang dibuatkan dan ini juga sama taldun ya ini hanya review pribadi saja untuk perbandingan dengan tanaman berikutnya terima kasih sudah sudi untuk menyaksikan video ini salam hijau salam pengangguran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati